Al-Fatihah Terima kasih kakak Nasir di Surabaya Dan juga terima kasih kepada semua adik-adik yang datang Masya Allah dari berbagai kota di Indonesia Bukan datang hadir maksudnya di atau melalui Zoom meeting ini Mulai dari Barat sepertinya paling jauh dari Batam Ahlan-Ahlan keluarga besar di Batam Saya kenal sebagiannya tentunya saja Ada tadi kelihatannya ada siapa ada Faruk kelihatan gak tadi ya Kemudian juga dari Batam Eh kemudian dari Balikpapan juga ada Kemudian dari Bandung, Kediri, Jember, Jombang Dan tentu saja Surabaya dan beberapa kota lain Ahlan-Ahlan adik-adik sekalian Alhamdulillah hari ini kita mengikuti kajian Ataupun kita akan berbincang tentang sosok manusia yang paling menyayangi kita semua Melebih siapapun Kalau selama ini kita merasakan kasih sayang dari orang tua Dari ayah dan ibu Dari keluarga yang dekat dengan kita semua Sesungguhnya ada orang yang tidak pernah kita jumpai Yang tidak pernah kita bertemu Tidak pernah kita lihat Tapi sesungguhnya sangat-sangat menyayangi kita Beliau adalah Nabi kita semua Baginda Nabi Muhammad SAW Maka kita perlu mengenal beliau lebih jauh Karena mengenal orang yang menyayangi kita Itu bagian dari cara kita untuk berterima kasih Kepada beliau Karena kasih sayang beliau bukan sekedar ngasih permen Bukan sekedar ngasih uang jajan Enggak Tapi rasa sayang beliau itu Ditumpahkan oleh beliau Dicurahkan oleh beliau dengan begitu luar biasa Agar kita bahkan selamat dari siksaan Allah Selamat dari neraka Agar kita bahagia Bukan hanya di dunia Tapi sampai bahagia di akhirat Nah Juga tentu saja Para peserta kajian ini Di berbagai tempat juga Melalui webinar Zoom dan Youtube Dimanapun berada Alhamdulillah Alhamdulillah semuanya Terutama bapak-bapak dan ibu-ibu Tentu saja yang punya Konsen Terhadap Materi Si Roh Nabawiyah Bagaimana kita Mengajarkan Si Roh Nabawiyah ini Kepada Anak-anak kita Ini adalah Tema Utama yang akan kita Ulas pada pertemuan Pagi hari ini Tadi terima kasih kepada kakak Nasir Yang sudah Sebenarnya kakak Nasir itu ingin ngasih hadiah Sebenarnya itu Bukan ingin ngetes Tapi Bahasanya rapid test Jadi anak-anak langsung kebayangnya Wah rapid test Dalam suasana Corona Nanti dipikirnya Kayak disuntik gitu Enggak Sebenarnya mau ngasih hadiah Door price katanya Door price nya Kayaknya banyak deh Yang disiapin ya Tadi sama kakak Nasir itu sebenarnya Cuma Saya enggak tahu Tadi ada sempat putus sedikit Belum arti Kurang mengikuti Kayaknya belum ada yang dapat nih Mungkin nanti di tengah-tengah Pertanyaannya jangan banyak-banyak Kali kakak Nasir ya Pertanyaannya Ya maksimal tiga lah Jangan lima gitu ya Tiga Atau bahkan dua aja gitu ya Anak-anak kita itu Tadi saya lihat jawabannya Masya Allah ya Pertama kali yang Ustadz sukai itu Semuanya antusias untuk menjawab Pengen menjawab gitu ya Dan pengen bisa Itu artinya kan Satu perasaan yang penting Dimiliki oleh Adik-adik kita semua nih Anak-anak kita semua Untuk mengenal Rasulullah Salah salam Jadi ada rasa Ingin Dekat dengan beliau Dengan bisa menjawab Pertanyaan-pertanyaan itu Itu Masya Allah ya Anak-anak kita bagus-bagus semua nih Tadi yang menjawab ini Kalaupun tadi ada yang tidak menjawab Saya pikir memang Tiga detik ini terlalu pendek nih Kayaknya Untuk memikirkan gitu Pertanyaan gitu ya Kayaknya kalau Ustadz ngasih pertanyaan ke Kak Nasir juga Tiga detik Kayaknya juga belum tentu Bisa dijawab juga kalinya Kayaknya nih Jadi Karena Karena saking ingin Ingin banyak gitu ya Yang jawab Jadi Pertanyaannya cepat-cepat gitu ya Atau waktunya cepat-cepat Untuk menjawab Tapi kelihatannya Masya Allah Apa namanya Bagus-bagus jawabannya Belum lagi Ini karena kita melalui media Ya gitu Kadang-kadang ada lag gitu Ada suara kurang terdengar jelas Tadi Ustadz juga Kurang jelas Tapi anak-anak Masya Allah Semuanya luar biasa Bagus-bagus Dan kelihatan sudah Ada Apa namanya Kesenangan Atau Rasa suka gitu ya Untuk mengenal Sosok Rasulullah Ada pertanyaan-pertanyaan sulit Tadi yang sebenarnya Yang sempat Yang bisa dijawab Itu menarik gitu Walaupun penyarap pertanyaannya Kayaknya lebih banyak Yang agak-agak sulit deh Daripada yang mudah-mudah gitu Nanti kan hasil Mungkin bikin pertanyaan Yang mudah-mudah aja Jangan yang susah gitu kan Karena kan untuk Lebih dekat Atau suka mengenal Lebih dekat ya Kita dorong dulu Untuk kemudian Bisa lebih Apa namanya Ya Bisa Merasa bisa Menjawab insya Allah ya Tapi secara umum Bagus-bagus kok Bisa menjawab kok gitu ya Saya yakin Kalau waktunya lebih Lama tadi Sebenarnya bisa-bisa berfikir Nah Siapa sih Rasulullah S.A.W. itu Artinya Nama beliau kita kenal Semuanya kenal Ya saya akan Sedikit Mengomentari Atau mengulas gitu ya Dari pertanyaan-pertanyaan tadi Sebenarnya Ada banyak hal yang Adik-adik semua kenal Dari Sosok Rasulullah S.A.W. Tentu saja Siapa yang tidak Mengenal nama Muhammad Nama yang paling Banyak Dipakai Di dunia ini Nama orang Nama manusia Jumlah manusia itu kan Sampai Mungkin sekitar 7 miliar sekarang Nama yang sama Yang paling banyak Dipakai Itu adalah Nama Muhammad S.A.W. Di dunia ini Jadi Kan kalau Orang-orang barat Ada namanya Contohnya George Ada nama Apa lagi John Itu ya Itu kalau dibanding Dengan Nama atau Jumlah orang Manusia Di bumi ini Yang menggunakan Nama Muhammad Maka yang paling banyak Adalah Nama Muhammad Berarti paling terkenal Dan Nama Muhammad Adalah nama yang Paling sering didengar Karena Namanya masuk dalam Panggilan azan Kan dalam azan itu Ada Kalimat Setelah Allah Wa akbar Allahu akbar Ashadu Allah Ilaha Ilallah Kan ada Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Jadi setelah Nama Allah Nama Muhammad Atau bersama Nama Allah Nama Muhammad S.A.W. Itu dikumandangkan Dinyatakan Diperdengarkan Melalui azan Dan azan itu Karena mengikuti Waktu Peredaran Waktu Maka azan itu Sebenarnya Nggak pernah berhenti Dari mulai Timur Coba aja kita hitung Subuh Di New Zealand Ada azan Pasti ada yang muslim Kan disana Ada yang azan Ada yang komat Kemudian ke Australia Kemudian masuk ke Papua Masuk ke Indonesia Tengah Gitu ya Ke Maluku Kemudian juga Tengah Balikpapan Sulawesi Bali 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 udah masuk Barat ya Kemudian ke Jawa Nah ke bagian Barat Terus sampai ke Aceh Baratnya Sampai Nyebrang Ke sana Ke Thailand Ke Sri Lanka Jadi ini Nama yang paling banyak Dipakai Dan Nama yang Paling sering Didengar Nama Muhammad Bumi ini Nggak pernah Sepi Dari Suara yang Menyebut nama Muhammad Ashadu anna Muhammad Rasulullah Sehingga Sehingga Kalau kita Berbicara Tentang Orang yang Tersohor Yang terkenal Popularitas Makanya Sebenarnya Sadar Ataupun Tidak Yang paling Terkenal Di dunia Ini Adalah Nama Muhammad Nah Itulah Cara Allah Untuk Mengangkat Seorang Sosok Yang sangat Luar biasa Ini Di dunia Namanya Begitu Harum Di bumi Tentu Saja Sebelumnya Namanya Telah Harum Di langit Allah Mengutus Bukan Puluhan Nabi Sepanjang Sejarah Kehidupan Manusia Beribu Ribu Tahun Dari Sejak Zaman Nabi Adam Sampai Nabi Sebelum Nabi Muhammad Nabi Isa Alaihimussalam Sepanjang Beribu Ribu Tahun Allah Mengutus Bukan Hanya Puluhan Nabi Bukan 25 Nabi Dan Rasul Bukan Hanya Ratusan Nabi Bukan Hanya Ribuan Nabi Tapi Ratusan Ribu Nabi Pernah Diutus Oleh Allah Sepanjang Ribuan Tahun Itu Dan Tau Adik Adik Tidak Ada Nabi Yang Diutus Oleh Allah Kecuali Allah Beritahu Kepada Nabi Tersebut Tentang Akan Kedatangan Nabi Terakhir Yaitu Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Wala Sallam Jadi Nama Nabi Muhammad Itu Dikenalkan Oleh Semua Nabi Di Sepanjang Sejarah Dunia Ini Kepada Umatnya Masing-masing Sehingga Begitu Terkenal Nabi Kita Bahkan Bukan Hanya Para Nabi Dan Penghuni Bumi Yang Dikenalkan Oleh Allah Kepada Nabi Kita Atau Allah Mengenalkan Nabi Kita Kepada Mereka Tapi Juga Penghuni Langit Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Terkenal Di Seluruh Pelosok Bumi Dan Juga Terkenal Di Seluruh Sudut Di Langit Yang Tidak Terbatas Itu Tidak Ada Malaikat Yang Tidak Tahu Tidak Ada Malaikat Yang Tidak Penasaran Tidak Ada Malaikat Yang Tidak Menunggu Dan Merindukan Sosok Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Semua Penghuni Langit Mengetahui Menunggu Dan Merindukan Nabi Kita Dalam Kisah Isra Dan Mi'raj Ketika Rasulullah Sallallahu Sallam Naik Kesidratul Muntah Melalui Tujuh Lapis Langit Disebutkan Bahwa Di setiap Langit Di setiap Lapis Langit Langit Pertama Langit Kedua Langit Ketiga Langit Keempat Langit Kelima Langit Kenam Dan Langit Ketujuh Itu Selalu Ada Gerbang Dimana Orang yang Masuk Ke Salah Satu Langit Itu Harus Minta Izin Dibukakan Pintu Gerbang Kepada Malaikat Penunggu Pintu Atau Gerbang Langit Waktu Itu Yang Tentu Semua Tahu Yang Menemani Rasulullah Sallallahu Mi'raj Itu Siapa Malaikat Jibril Jadi Malaikat Jibril Yang Istilahnya Mengetuk Pintu Langit Itu Langit Pertama Langit Kedua Dan Seterusnya Minta Izin Untuk Masuk Malaikat Penjaga Itu Bertanya Kemungkinan Besar Di balik Pintu Itu Ketika Dibutuk Pintu Itu Gerbang Itu Kemudian Malaikat Penjaga Berkata Siapa Yang Minta Izin Masuk Ini Jibril Tampaknya Tidak Sendirian Bersama Siapa Maka Jawaban Jibril Bersama Muhammad Begitu Mendengar Nama Muhammad Malaikat Penjaga Itu Berkata Muhammad Apakah Dia sudah Diangkat Menjadi Nabi Kata Jibril Iya Ada Antusiasme Ada rasa Penasaran Ada rasa Kerinduan Dari Para Malaikat Itu Artinya Malaikat Sudah Tahu Muhammad Emangnya Sudah Diangkat Menjadi Nabi Sehingga Dia datang Kemari Sudah Allah Itu Nabi Kita Itu Nabi Kita Nabi Kita Itu Bukan Sembarang Manusia Dikenalkan Oleh Allah Kepada Seluruh Penghuni Bumi Diabadikan Namanya Disebut Setiap Saat Melalui Azan Menjadi Nama Yang paling Banyak Digunakan Oleh Manusia Dan Dikenal Oleh Seluruh Penghuni Langit Bahkan Bukan Sekedar Dikenal Ditunggu Dan Dirindukan Itulah Nabi Kita Muhammad Sallallahu Assalam Kalau Kita Pernah Mengagumi Seseorang Karena Kehebatannya Kita Harus Tahu Dan Yakin Bahwa Di Atasnya Ada Sosok Yang Harus Jauh Lebih Kita Kagumi Kalau Ada Orang Yang Kita Hormati Karena Kelebihannya Maka Disana Ada Sosok Yang Berada Di Puncak Kehormatan Itu Dan Tidak Ada Yang Melebihinya Dialah Nabi Kita Muhammad Sallallahu Jadi Kita Harus Mengenal Posisi Beliau Yang Luar Biasa Istimewa Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengutus Para Nabi Dan Rasul Dan Para Nabi Dan Rasul Itu Menjadi Kelompok Manusia Yang Paling Mulia Di Antara Semua Kelompok Manusia Kita Ini Sebagai Apa Kita Sebagai Pencari Ilmu Kita Sebagai Orang Yang Berusaha Menjadi Orang Baik Atau Beramal Soleh Kita Sebagai Orang Yang Mencoba Untuk Berbuat Baik Bekerja Dan Sebagainya Untuk Memberi Manfaat Kepada Orang Banyak Dengan Berbagai Profesi Kita Sebagai Posisinya Sebagai Pejabat Pengusaha Penguasa Dan Sebagian Tapi ingat Dari Semua Kelompok Manusia Dengan Berbagai Posisinya Jabatannya Tidak Ada Yang Lebih Mulia Daripada Para Nabi Dan Rasul Tidak Ada Tidak Tidak Ada Yang Lebih Mulia Dari Para Nabi Dan Rasul Sesohai Apapun Manusia Maka Dia Bisa Menjadi Orang Muslim Mu'min Orang Bertakwa Mujahid Syahid Di jalan Allah Siddiq Dan Terus Terusnya Tapi Semua Itu Jelas Masih Di Bawah Derajat Dan Kedudukan Nabi Dan Rasul Tidak Ada Kelompok Manusia Yang Lebih Mulia Daripada Nabi Dan Rasul Ada Ratusan Rabi Nabi Dan Rasul Jadi Kelompok Yang Paling Dicintai Allah Ini Jumlahnya Bukan Sedikit Ratusan Ribu Di Antara Semua Nabi Dan Rasul Itu Ada Lima Nabi Dan Rasul Yang Sangat Sangat Atau Bisa Dikatakan Merupakan Top Of The Top Yang Paling Mulia Lima Dari ratusan ribu Itu Yang Disebut Dalam Al-Quran Sebagai Ulul Azmi Minar Rusul Nabi Nabi Dan Rasul Yang Tergolong Ulul Azmi Itu Hanya Lima Itu Adalah Topnya Yang Paling Mulia Di Antara Paling Nabi Dan Rasul Yaitu Nabi Secara Urutan Nabi Nuh Ayo Adik-adik Sebut Ulul Azmi Nabi Nuh Kemudian Nabi Ibrahim Kemudian Nabi Musa Kemudian Nabi Isa Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Jadi dari ratusan ribu Ada lima yang paling Mulia Yaitu Ulul Azmi Sekali lagi Nabi Nuh Ibrahim Musa Kemudian Isa Kemudian Nabi Muhammad Alayhim Sallallahu Assalam Jadi yang lima ini Dibanding dengan Nabi-Nabi lain Ini yang paling hebat Akan tetapi Meskipun Sama-sama Ulul Azmi Kita lihat Kedudukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Assalam Dibanding Nabi Musa Sekalipun Yang kita tahu Nabi Musa Itu diutus oleh Allah Untuk berhadapan-hadapan Dengan Penguasa yang Sangat-sangat Zolim Kejam Firaun Yang diabadikan Dalam Al-Quran Kita baca Waqala Firaun Waqala Firaun Wa Firauna Dan 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 selanjutnya Berkali-kali disebut Sebagai contoh Penguasa Yang hebat Tapi Jahat Sesat Zolim Bahkan sampai Mengaku dirinya Sebagai Tuhan Nabi Musa Al-Quran Diutus untuk Berhadapan dengan ini Dengan mujizat Yang luar biasa Karena harus menghadapi Kekuasaan yang juga Luar biasa Kita tahu Tongkat Nabi Musa Yang bisa berubah Menjadi ular Menghabisi Ular-ular Jejadian Yang dibuat oleh Tukang sihir Firaun Kemudian Tongkat itu pula Bisa membelah Lautan Menjadi jalanan Luar biasa Dan kemudian Karena itulah Firaun Bisa Tapi begitu Nabi Musa Alaihissalam Berhadapan Dengan satu Kejadian Dimana Nabi Musa Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Mendapatkan Atau menerima Wahyu Dan kitab Taurat Maka Allah Menjajikan Pertemuan Di Tursina Di Sinai Ada Mikat Ada Waktu yang Ditetapkan Pertemuan itu Kapan Nabi Musa Datang Ketempat Pertemuan itu Lebih Cepat Dari Waktu Yang Ditentukan Jadi Nabi Musa Alaihissalam Datang Ketempat itu Lebih Cepat Dari Waktu Yang Telah Ditentukan Karena Itu Kemudian Allah Bertanya Setelah Waktunya Tiba Allah Bertanya Ma'ajal Ketempat Kenapa Kenapa Engkau Datang Lebih Cepat Dari Waktu Yang Ditentukan Artinya Datang Sebelum Waktunya Itu kan Bagus Tentu Saja Kalau ada Orang Yang Bekerja Datang Sebelum Waktu Masuk Kerja Itu Contohnya Masuk Kerja Sekolah Jam Tujuh Setengah Tujuh Sudah Ada Di Sekolah Waktu Kan Akrajin Nabi Musa Ingin Mendapatkan Satu Kelebihan Di Mata Allah Dengan Datang Lebih Dulu Itu Maka Nabi Musa Mengatakan Ya Allah Aku Datang Lebih Dulu Dari Waktu Yang Ditentukan Agar Engkau Menerimaku Ridha Padaku Allahu Akbar Itulah Memang Tujuan Hidup Manusia Kita Tujuan Hidup Kita Mencari Ridha Allah Bahwa Apa Yang Kita Lakukan Itu Diridhi Allah Karena Kalau Sudah Diridhi Allah Allah Akan Memberikan Segalanya Jadi Nabi Musa Datang Lebih Dulu Dari Waktu Yang Ditentukan Untuk Mendapatkan Ridha Dari Allah Tapi Disini Kita Juga Memahami Bahwa Nabi Musa Masih Mengejar Ridha Allah Itu Kita Sekarang Bandingkan Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Hari Tidak Menyampaikan Wahyu Rasulullah Begitu Sedih Karena Rasulullah Sangat Merindukan Petunjuk Allah Sangat Merindukan Petunjuk Allah Sehingga Ketetangan Jibril Adalah Saat Yang Paling Membahagiakan Beliau Menyenangkan Beliau Dan Karena Hal Itu Pula Orang-orang Musyrik Quraish Itu Kemudian Nyinyir Kepada Rasulullah Wah Tidak datang lagi Dia Wah Muhammad Tuhanmu Kayaknya Sudah Tidak suka Lagi Sama Kamu Tuh Buktinya Yang Biasanya Datang Yaitu Jibril Maksudnya Tidak datang Lagi Tambah Sedih Rasulullah Sallallahu Tambah Sedih Pertama Yang membuat Sedih Itu Bukan Semata-mata Karena Dinyinyirin Oleh Orang-orang Musyrik Quraish Itu Sih Gak Seberapa Bagi Beliau Tapi Pada dasarnya Beliau Merindukan Wahyu Merindukan Kedatangan Jibril Hei Jibril Gak Datang Rupanya Allah Subhanallah Punya Maksud Dengan Itu Dan Beberapa Hari Kemudian Jibril Pun Datang Menyampaikan Wahyu Yang Sangat Luar biasa Dirasakan Oleh Rasulullah Dan Memben Membencimu Jibril Sampai Sampai Engkau Harus Banyak Nabi Dalam Al-Quran Itu untuk memberikan Kabar Untuk Menjelaskan Tetapi Kalau Untuk Memanggil Sekedar Memanggil Tidak pernah Menyebut Namanya Memanggil Memanggil Dengan Nama Dan Memanggil Dengan Bukan Nama Itu Menunjukkan Kedudukan Yang Berbeda Memang Nabi Kita Tulahi Nah Kenapa Kedudukannya Begitu Tinggi Agar Kita Dari Awal Tahu Diri Ketika Memposisikan Beliau Di hadapan Kita Sebagai Rasul Nabi Penunjuk Jalan Kita Penunjuk Jalan Hidup Kita Teladan Kita Contoh Kita Supaya Dari Awal Ada Rasa Penghormatan Dan Cinta Dari Kita Kepada Beliau Karena Hanya Dengan Cara Itulah Kita Akan Mudah Untuk Mengikuti Jajak Beliau Menjadi Umat Rasulullah Itu Kebanggaan Kehormatan Anak-anakku Adeku Dan Orang tua Sekalian Menjadi Umat Rasulullah Itu Adalah Kebanggaan Adalah Kehormatan Allah Allah Akan Memperlakukan Umat Nabi Muhammad Pada Hari Kiamat Berbeda Dengan Umat Manusia Manapun Karena Posisi Nabi Muhammad S.A.W. Yang Berbeda Dengan Nabi Manapun Semua 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 orang Yang Beriman Berhak Masuk Surga Tapi Di antara Seluruh Umat Manusia Maka Yang Lebih Dulu Akan Masuk Surga Adalah Umat Nabi Muhammad S.A.W. Meskipun Menjadi Umat Terakhir Yang Hidup Atau Yang Ada Di Dunia Kita Umat Terakhir Tapi Kita Menjadi Umat Yang Pertama Dipersilahkan Masuk Surga Di saat Semua Manusia Ketakutan Pada Hari Mahsyar Setelah Kiamat Ketika Dihimpun Oleh Allah S.W.T. Di saat Semua Manusia Gelisah Takut Menghadapi Suasana Yang Sangat Mengerikan Di hari Itu Dimana Akhir Atau Kesudahan Dari Manusia Itu Tinggal Dua Kalau Tidak Surga Yang Neraka Akan Tetapi Surga Itu Jauh Di Sana Semua Harus Bisa Melewati Jembatan Yang Terbentang Di atas Neraka Untuk Bisa Masuk Surga Sehingga Kondisi Yang Terdekat Keadaan Yang Mengitari Manusia Saat Itu Sangat Menakutkan Di Tengah Ketidak Pastian Kegelisahan Ketakutan Itulah Kita Semua Nanti Manusia Akan Akan Berbicara Bagaimana Ini Siapa Yang Akan Menjadi Perantara Kita Untuk Menghadap Allah Untuk Memberi Kepastian Dan Ketenangan Kepada Kita Semua Saat Itu Siapa Yang Bisa Menghadap Kepada Allah Dalam Saat Seperti Itu Tentu Kemudian Semuanya Berfikir Hanya Para Nabi Yang Bisa Menghadap Allah Maka Manusia Berbonong Datang Kepada Adam Adam Kami Anak Anakmu Adam Kami Takut Dengan Keadaan Seperti Ini Adam Menghadap Kepada Allah Mintalah Kepada Allah Agar Memberi Kepastian Dan Ketenangan Kepada Kami Adam Ayah Kita Semua Berkata Apa Coba Anak Anak Maafkan Ayah Kalian Ayah Tidak Sanggup Kenapa Adam Mengatakan Hari Ini Allah Sedang Marah Allah Sedang Murka Semurka Murkanya Allah Tidak Pernah Murka Sehebat Hari Itu Dan Adam Aku Maksudnya Kata Adam Takut Untuk Menghadap Allah Karena Allah Lagi Murka Siapa Yang Berani Menghadap Atasan Ketika Atasan Marah Besar Ini Allah Murka Semurka Murkanya Adam Tidak Berani Ayah Kita Tidak Berani Ya Allah Kalau Adam Tidak Berani Terus Siapa Kata Adam Cari Yang Lain Pergi Ke Nuh Datang Ke Nuh Ke Nabi Nuh Nabi Nuh Yang Luar Biasa Itu Umurnya Hampir Lebih Kurang Seribu Tahun Berdawa Dengan Sangat Dasyat Tapi Kata Nuh Aku Tidak Berani Allah Lagi Murka Semurka Murkanya Ya Allah Nabi Nuh Juga Tidak Berani Terus Siapa Kata Nabi Nuh Datang Ke Ibrahim Nabi Yang Hebat Itu Yang Dibakar Tidak Mati Dan Mujizat Sangat Dasyat Kata Ibrahim Lagi Lagi Sama Aku Tidak Berani Menghadap Allah Hari Ini Allah Sedang Murka Semurka Murkanya Aku Tidak Sanggup Aku Tidak Berani Terus Siapalah Nasib Kita Gimana Kalau Nabi Nabi Aja Gak Berani Datang Lagi Kepada Musa Musa Yang Sangat Dasyat Aku Tidak Berani Menghadap Allah Aku Tidak Sanggup Terus Datanglah Temui Muhammad Bayangkan Dari Semua Nabi Dan Rasul Hari Itu Semua Harapan Bergantung Kepada Nabi Kita Nabi Kita Muhammad Maka Begitu Datang Kepada Nabi Muhammad Maka Nabi Muhammad Langsung Sujud Memuji Allah Dengan Asma Asma Allah Asma Al-Asma Al-Husna Baik Asma Al-Husna Yang Kita Kenal Dan Untuk Hari Itu Hari Yang Sangat Luar Biasa Sangat Dahsyat Allah Mengajarkan Asma Al-Husna Yang Baru Yang Tidak Pernah Diajarkan Sebelumnya Untuk Meminta Kepada Allah Memuji Allah Lebih Dulu Dengan Asma Al-Husna Di dunia Sebagaimana Yang Kita Ketahui Dengan Asma Al-Husna Baru Yang Baru Diajarkan Hari Itu Terlalu Dahsyat Hari Itu Sampai Kemudian Allah Berkata Muhammad Bangkitlah Bangkit Tari Sujudmu Muhammad Sal Tu'ta Muhammad Sampaikan Permintaan Akanku Kabulkan Apapun Yang Kau Minta Muhammad Isfah Tushaffah Muhammad Sebutkan Katakan Sampaikan Syafaatmu Siapa yang akan Engkau tunjuk Untuk diselamatkan Yang akan Engkau sebut Untuk diselamatkan Maka Syafaatmu Pun Akan Dikabulkan Allahu Akbar Saat itulah Semua orang Berharap Namanya Namanya disebut Namanya terucap Melalui lidah Rasulullah Sallallahu Sehingga dia Mendapatkan Syafaat Betapa Bahagianya Kita Sebagai umatnya Dan diantara Semua Manusia Perhatian Rasulullah Kepada umatnya Kepada kita Rasulullah Memperhatikan Semua orang Semua umat manusia Tapi beliau Memberikan perhatian Khusus Kepada kita Semua Ketika umat manusia Akan masuk Surga Dan tentu Rasulullah Sallallahu Sallam Berada di depan Sana Kan selayaknya Sepantasnya Rasulullah Masuk surga Lebih dulu Tetapi Rasulullah Tidak segera Masuk surga Karena ada Yang beliau Tunggu Yaitu Kita semua Umatnya Dalam Pesan Dan pidato Terakhir Beliau Menjelang Wafat Beliau Yang mengatakan Langsung Umatku Aku akan Mendahului Kalian Tapi aku Akan Menanti Kalian Aku Akan Menunggu Kalian Aku Akan Menanti Kalian Di Tempi Telagaku Jadi Adik-adikku Anak-anakku Kita ini Dirindukan Kita ini Disayangi Kita ini Ditunggu Oleh beliau Aku akan Menunggu Kalian Untuk Berjumpa Lagi Di tepi Telaga Seorang Sahabat Tentu Faham Dan bertanya Rasulullah Kan saat itu Manusia Banyak Artinya Yang akan Masuk surga Pun juga Banyak Bukan Bukan hanya Umatmu Tapi semua Umat manusia Dari sejak Awal Bagaimana Engkau Menunggu kami Bagaimana Engkau Mengenal Umatmu Kata Rasulullah Aku bisa Membedakan Umatku Daripada Yang lain Dari Umat-umat Yang lain Betul-betul Ditunggu Kita ini Dan Rasulullah S.A.W. Mengetahui Kita Dari Tanda Ada Yang menandai Kita Sebagai Umatnya Dan Membedakan Kita Dari Umat yang lain Yaitu Bekas Wudhu Kita Semua Bekas Wudhu Yang sampai Menempel Di siku Di dahi Di kaki Maka Anak-anakku Cintailah Sholat Dan Awali Sholat itu Dengan Wudhu Yang sempurna Asbihul Wudhu Pesan Nabi Kita Sempurnakan Wudhu Ternyata Bukan Semata Mata Wudhu Sebagai Syarat Sholat Tapi Wudhu Yang sempurna Itu akan Memberi Bekas Yang itu Kemudian Akan Menjadi Tanda Yang akan Dikenali oleh Rasulullah S.A.W. Dan Membedakan Kita Dari Umatnya Kita Ditunggu Oleh Beliau Dan Beliau Tahu Kita Karena Bekas Wudhu Itu Wudhu Dengan Sempurna Cintailah Sholat Itu Satu Kedua Perhatian Beliau Yang khusus Kepada Umatnya Kepada Kita Sayangnya Beliau Kepada Kita Selain Yang Tadi Tinggal Masuk Sorga Masih Dunggu Kita Kita Ditunggu Kita Dirindukan Oleh Beliau Yang Kedua Ketika Kemudian Allah Menetapkan Sebagian Umat Manusia Meskipun Dia Islam Muslim Atau Beriman Tapi Tentukan Banyak Yang Terjerumus Dalam Dosa Itu Ada Sebagian Yang Dimasukkan Dulu Ke Neraka Untuk Dibersihkan Baru Kemudian Dimasukkan Ke Surga Rasulullah Itu Tidak Tega Ketika Tahu Ketika Mengetahui Sebagian Umatnya Ini Yang Muslim Tapi Dosanya Banyak Dan Kemudian Masuk Neraka Rasulullah Tidak Tega Beliau Doa Lagi Kepada Allah Beliau Nangis Sampai Allah Mengutus Jibril Jibril Lihat Sana Muhammad Kenapa Dia Menangis Maka Jibril Tentu Allah Lebih Tahu Jibril Kemudian Turun Bertanya Muhammad Tuhanmu Bertanya Mengapa Engkau Menangis Kata Rasulullah Umati Umatku Umatku Yang masuk Neraka Itu Rasulullah Tega Maka Jibril Laporan Kepada Allah Maka Maka Allah Berkata Kepada Jibril Turun Lagi Beritahu Muhammad Inna Rabbakala Yasu'uka Fi Umatik Tuhanmu Tidakkan Menyakitimu Terkait Umatmu Tuhanmu Tidakkan Menyakitimu Terkait Dengan Umatmu Muhammad Aku Beri Aku Beri Kuasa Kepada Engkau Pilih Keluarkan Diantara Umatmu Yang masuk Neraka Itu Untuk Masuk Surga Coba Itu Rasulullah Mencintai Kita Kita Harus Pahami Ini Maka Dari Situ Anak Anakku Adek Adekku Dan Segenap Orang Tua Mengajarkan Sosok Rasulullah Dan Perjalanan Hidup Rasulullah Sallallahu Belajar Dan Mengajarkan Itu Mutlak Harus Kita Lakukan Kita Tidak Akan Bisa Menjadi Seorang Muslim Dan Mumin Yang Benar Kalau Kita Tidak Kenal Dengan Sepatutnya Dengan Semestinya Sosok Nabi Kita Muhammad Sallallahu Apa Hanya Sekedar Tau Data Atau Bahkan Ada Yang Tidak Kalau Kita Tidak Pernah Mendalami Perasaan Beliau Kepada Kita Tapi Tentu Saja Rasulullah Sosok Yang Sempurna Beliau Selain Nabi Dan Rasul Yang Menyampaikan Wahyu Beliau Adalah Pemimpin Yang Memimpin Keluarga Bersosial Dengan Tetangga Dan Masyarakatnya Mempunyi Sahabat Dan Kerabat Memiliki Musuh Yang Sangat Sangat Memusuhinya Semua Itu Beliau Hadapi Berdasarkan Petunjuk Allah Untuk Menegahkan Agama Ini Menjadikan Islam Sebagai Panduan Ibadah Panduan Hidup Sekaligus Panduan Peradaban Baik Barengkali Itu Materi Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Saat Ini Setelah Ini Ada Satu Sesi Untuk Berdiskusi Dan Saya Serahkan Kembali Kepada Kanasir Di Surabaya Saya Di Depok Bukan Di Bekasi Kanasir Terima Kasih Sampaikan Jumbo Oke Sampaikan Allah